Intro Halo ade-ade hari ini mari kita selesaikan sebuah soal disini diketahui 12x pangkat 5 per x pangkat 2y dibagi 3y pangkat 2 per 2xy yang ditanyakan adalah kita disuruh menyederhanakan bentuk pembagian dari pecahan eksponen ini sekarang mari kita jawab pertama-tama kita ubah terlebih dahulu bentuk pembagian pecahan ini sesuai dengan sifat A per B dibagi C per D bisa ditulis menjadi A per B kali D per C jadi saling dibalik untuk yang bentuk keduanya ini sehingga bisa kita tulis menjadi seperti ini 12x pangkat 5 per x kuadrat y langsung kita ubah menjadi perkalian menjadi kali 2xy per 3y pangkat 2 nah dari sini bisa ada satu unsur yang bisa dicoret yakni 3 dan 12 disini 1 disini 4 sehingga bisa ditulis 4 kali 2 hasilnya adalah 8 x pangkat 5 kali x kali y per 1 kali x pangkat 2 kali y kali y pangkat 2 seperti ini nah perlu diingat ade-ade ada dua sifat eksponen A pangkat M kali A pangkat N maka hasilnya adalah basisnya tetap sedangkan pangkatnya dicumlahkan nah kemudian untuk yang A pangkat M per A pangkat N hasilnya adalah A pangkat M min N jika nilai M lebih besar dari N seperti ini nah kalau sudah kita kembali ke soal kita lihat ade-ade 8 kali x pangkat 5 kali x kali y per x pangkat 2 kali y kali y pangkat 2 nah kita lihat disini ada y dengan y atas sama bawah sama-sama bernilai y bisa kita coret menjadi 1 dan disini juga 1 sehingga hasilnya 8 x pangkat 5 kali x per x kuadrat y kuadrat seperti ini nah kalau sudah seperti ini ade-ade kita manfaatkan sifat eksponen ini dimana x pangkat 5 kali x berarti kita gunakan perkalian eksponen berpangkat ini sehingga menjadi 8 x pangkat 5 ditambah 1 per x kuadrat y kuadrat hasilnya adalah 8 x pangkat 6 per x pangkat 2 y pangkat 2 nah disini atas dan bawah masih ada variable x nya bisa disederhanakan menggunakan sifat a pangkat m n kenapa karena pangkatnya pembilang lebih besar dari pangkat penyebut sehingga bisa ditulis 8 x pangkat 6 min 2 per y pangkat 2 hasilnya 8 x pangkat 4 per y pangkat 2 jadi bentuk sederhana dari 12 x pangkat 5 per x kuadrat y dibagi 3 y kuadrat per 2 x y hasilnya adalah 8 x pangkat 4 per y kuadrat khusus yang saya kasih tinta warna biru ini beberapa sifat eksponen yang bisa kalian fahami dan kalian hafalkan sehingga kalau ada soal yang sejenis bisa kalian kerjakan dengan gampang itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton